Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battletrought Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat mimin silahkan melalui link di deskripsi. Kewila tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih dikancut dengan perseturuan yang telah meredah antara Xiaoyan dengan klan Yao. Tetua Wan Huo pun segera membelai janggutnya dan berkata bahwa ini sudah cukup larut. Jika semua orang berencana untuk mengamati upacara pengobatan silahkan ikuti dirinya ke puncak gunung. Ia pernah mendengar bahwa teman muda Xiaoyan ini pernah menjadi juara Pilgetring. Kemungkinan Xiaoyan juga akan sangat mahir dalam hal penyempurnaan Pil. Namun upacara pengobatan dari klan Yao beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi dari Pilgetring. Setiap upacara pengobatan adalah pertemuan puncak para alkemis di benua Doki. Jika teman muda Xiaoyan dapat muncul sebagai pemenang dalam upacara pengobatan ini, maka gelar alkemis top benua akan menjadi milik nama keluarga yang berbeda. Nada suara dari tetua Wan Huo ini mengandung kebanggaan yang samar. Dalam hal kekuatan Doki, ia harus melihat Xiaoyan setara. Namun ketika menyangkut keterampilan alkemis, harga dirinya secara tidak sengaja diungkapkan. Sementara itu Xiaoyan pun tersenyum ketika ia mendengar kebanggaan dalam suara tetua Wan Huo. Xiaoyan pun secara acak berkata bahwa ia telah diajari keterampilan alkemis oleh gurunya. Tetapi Xiaoyan ingin tahu tentang guru alkemis top di benua Doki saat ini. Sungguh suatu kehormatan bagi Xiaoyan untuk bisa bertanding dengan mereka. Tetua Wan Huo pun tertawa sebelum akhirnya berkata Xiaoyan pasti akan memiliki kesempatan. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk bergabung dengan upacara pengobatan dapat melakukannya. Setelah itu ia pun berhenti berbicara lagi sebelum akhirnya tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit. Setelah itu ia pun terbang menuju gunung dan banyak sesepu dari klan Yao segera mengikuti di belakangnya. Xiaoyan dan Yao Lao pun segera mengikuti tetua Wan Huo dari belakang. Singkat cerita Xiaoyan pun telah sampai dan menemukan tempat untuk duduk. Posisi mereka saat ini tidak jauh dari tetua Wan Huo dan tetua lainnya. Yao Lao pun melihat ke bawah panggung batu sebelum akhirnya dengan lembut tertawa. Setelah itu ia berkata tidak ada yang menarik untuk dilihat selama dimulainya upacara pengobatan. Hanya beberapa pemuda dalam klan Yao yang menunjukkan keahlian mereka. Acara utama dari upacara pengobatan adalah setelah ini. Ia pun segera menatap ke arah Xiaoyan dan berkata jika Xiaoyan muncul sebagai pemenang dalam kompetisi terakhir itu maka posisi alkemis top di benua itu akan menjadi milik Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ia tidak terlalu peduli dengan posisi dirinya. Tetapi pada saat ini klan Yao benar-benar sangat arogan. Xiaoyan hanya berencana untuk menggunakan keterampilan alkemis yang telah diajarkan oleh guru kepadanya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tindakan sembrono dan bodoh mereka saat itu telah menyebabkan klan Yao kehilangan seorang jenius sejati. Yao Lao pun hanya tersenyum dengan wajahnya yang dipenuhi dengan ekspresi kesenangan. Surga benar-benar memberkati Yao Lao dengan murid yang seperti Xiaoyan. Namun ekspresi Yao Lao pun seketika menjadi muram saat ia mulai lanjut berbicara. Ia berkata meskipun keterampilan alkemis Xiaoyan telah mencapai puncak namun itu tidak akan mudah untuk muncul sebagai pemenang dalam upacara obat ini. Mereka yang dapat berpartisi sapi dalam kompetisi terakhir antara alkemis pada dasarnya adalah individu terbaik di dunia ini. Bahkan tidak mungkin menemukan alkemis di tingkat seperti itu di dalam pill tower. Xiaoyan pun dengan lembut mengangguk dan ia secara alami tidak berpikir bahwa mereka yang dapat berpartisi sapi dalam kompetisi alkemis adalah individu yang biasa-biasa saja. Namun meskipun begitu semakin kuat lawannya semakin Xiaoyan tertarik untuk bersaing. Terlebih lagi lawan-lawannya kali ini berkali-kali lebih kuat daripada pill gathering. Ketika Xiaoyan dan Yao Lao sedang ngewangkong sebuah suara gong pun segera terdengar. Banyak anggota klan Yao dengan cepat berdiri dan suara hormat mereka menyebar dengan cara yang perkasa ketika sesosok muncul. Seorang lelaki tua berambut putih berjubah putih perlahan melangkah maju. Tangannya mendarat di udara dan memancarkan gelombang fluktuasi yang misterius. Ekspresi murah melintas di mata Xiaoyan saat ia menatap pria tua berambut putih ini yang dipenuhi dengan keramahan yang hangat. Xiaoyan bisa merasakan aura luar biasa kuat yang memancar dari tubuh lelaki tua itu. Aura ini berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan dari aura tetua Wan Huo. Sementara itu mata Yao Lao sedikit rumit saat ia menatap pria tua berambut putih itu. Terlepas dari apa yang terjadi darah klan Yao masih mengalir di dalam tubuhnya. Hati Yao Lao merasakan esmosi ketika ia melihat kepala klan Yao yang baru saja muncul. Ia pun segera berkata bahwa ini adalah kepala klan Yao bernama Yao Dan. Ia saat ini adalah bintang tujuh doseng sejati. Xiaoyan pun menyipitkan matanya setelah mendengar kata bintang tujuh puyir enam belas. Sosok ini seharusnya menjadi orang terkuat yang berada di dalam klan Yao. Sementara itu kepala klan Yao yang bernama Yao Dan pun mengungkapkan senyum hangat di wajahnya saat ia berdiri di langit. Ia pun segera berkata semua orang yang telah datang adalah tamu klan Yao. Ia menangkupkan tangannya ke kerumunan yang padat sebelum akhirnya matanya tiba-tiba melompati semua orang dan berhenti pada Yao Lao. Matanya yang berkedip-kedip itu mengandung esmosi yang rumit. Sementara itu Xiaoyan yang duduk di samping Yao Lao juga merasakan tatapan dari Yao Dan. Ekspresinya tidak berubah tetapi cahaya hitam melintas di sampingnya. Raja Utara pun sekali lagi muncul di samping Xiaoyan. Di sebelah Xiaoyan Yao Lao pun perlahan mengangkat kelapanya. Matanya menatap langsung ke arah Yao Dan saat ia tersenyum tipis sebelum akhirnya menangkupkan kedua tangannya. Ia pun segera memberi salam untuk kepala Yao Dan. Menanggapi hal itu Yao Dan pun segera berkata kepada Yao Lao bahwa mereka semua telah salah. Mata Yao Lao terfokus sejenak pada Yao Lao sebelum akhirnya segera beralih ke Xiaoyan. Matanya berhenti pada Raja Utara di samping Xiaoyan dan ia mengelan nafas pelan untuk alasan yang tidak diketahui. Ia pun segera mengambil langkah maju dan muncul di samping kursi utama karena banyak tetua klan Yao yang dengan hormat menyambutnya. Baru saja Yao Dan duduk di kursinya, tiba-tiba suara lain yang kuno dan berpengalaman perlahan menyebar dari langit. Suara tersebut segera berkata kepada Yao dan ternyata ia akhirnya mau keluar dari pelatihannya. Semua orang pun segera menatap ke arah sumber suara dan melihat sebuah kuali hijau pucat dengan cepat memotong udara dan tiba. Ada seorang lelaki tua dengan jubah linen biasa di kuali obat tersebut. Sebuah tongkat yang terbuat dari bahan obat dipegang di tangannya. Kejutan pun segera melintas di mata Yao Lao ketika ia melihat orang ini. Yao Lao pun segera meneriakan sosok tua tersebut yang bernama Senong. Tidak terduga bahkan sesepu seperti itu akan muncul. Xiaoyan di samping Yao Lao pun terkejut sebelum ia sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresi serius di mata Xiaoyan pun seketika melonjang. Meskipun nama sosok tua Senong ini tidak terlalu terkenal namun ia adalah seorang ahli yang sangat tua di dunia alkemis. Bahkan Yao Lao hanya dianggap sebagai junior jika dibandingkan dengan dirinya. Tidak disangka bahwa orang ini yang telah hilang selama bertahun-tahun akan benar-benar muncul di tempat ini. Sementara itu Yao Lao pun tertawa pelan namun ekspresinya sama sekali tidak terkejut ketika ia berkata sebenarnya orang tua ini benar-benar masih hidup. Menanggapi hal itu sosok tua Senong pun berdiri dari kuali obat. Ia segera melambaikan tangannya dan menyimpan kuali tersebut. Matanya yang tua dan berpengalaman segera menyapu sekelilingnya sebelum berhenti pada Xiaoyan. Ia pun mengeluarkan seruan lembut sebelum akhirnya tertawa. Senong pun segera berkata bahwa ia sudah tidak keluar selama bertahun-tahun. Tidak terduga wajah baru telah muncul di Central Plains. Kekuatan spiritual yang telah mencapai keadaan surgawi sempurna meskipun masih sangat mudah. Hal ini benar-benar sangat mengejutkan. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan menanggupkan kedua tangannya dan memberi salam kepada tetua Senong. Tetua Senong pun segera tersenyum sambil mengangguk. Namun baru saja ia akan duduk tiba-tiba ia pun mengerutkan keninya dan berbalik. Ia melihat ke belakang dimana awan hitam tiba-tiba melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata itu telah berubah menjadi pria parubaya berpakaian hitam. Mengikuti kemunculan orang ini seluruh alun-alun pun segera mengeluarkan suara berdengung rendah seperti ratapan jiwa. Sosok tersebut pun segera memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Hunzi dari klan Hun. Ia datang ke sini tanpa diundang. Mudah-mudahan kepala klan Yao dan tidak menentang dirinya. Yao Lao yang berada di samping Xiaoyan pun seketika terguncang setelah mendengar nama orang ini. Kilatan dingin pun segera melonjak di matanya. Reaksi Yao Lao yang tak terduga ini juga segera mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata apakah guru mengenali sosok Hunzi ini. Suara berat Yao Lao yang mengandung kebencian yang tidak ada habisnya pun segera terdengar ketika ia menjelaskan. Ia berkata kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan masih ingat insiden menara pil kecil pada saat itu. Orang dari klan Hun yang bersembunyi di dalam menara pil kecil dan pada akhirnya menghianati dan melukai gurunya sebelum akhirnya melarikan diri. Hati Xiaoyan pun seketika bergetar saat ia berseru apakah orang itu adalah Hunzi. Yao Lao pun perlahan mengangguk dengan matanya yang mengamati Hunzi di langit saat ia lanjut dengan suara dingin. Yao Lao berkata orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam klan Hun. Bahkan Hun Mi Seng tidak akan bisa dibandingkan dengan dirinya. Tanpa diduga bahkan ia telah tertarik dengan upacara pengobatan dari klan Yao ini. Selain itu Hunzi ini relatif penting bagi klan Hun. Jika Yao Lao tidak salah ia seharusnya menjadi dalang dibalik skema jahat mengumpulkan begitu banyak jiwa. Jika mereka bisa melenyapkannya maka hal itu sama dengan mematahkan lengan klan Hun. Xiaoyan pun menyipitkan matanya setelah mendengar informasi ini. Rasa dingin segera melintas di mata Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar senang jika ia dapat melenyapkan klan Hun. Oleh karena itu jika Xiaoyan menemukan kesempatan maka ia akan mencoba melihat apakah ia bisa membunuh Hunzi ini. Jika Xiaoyan pun menghala nafas sebelum akhirnya dengan lembut segera memberitahu Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan tidak boleh gegabah. Hunzi ini memiliki pencapaian besar dalam hal penyempurna nobat. Jika tidak maka ia tidak akan dipilih oleh kepala menara pil kecil pada saat itu sebagai muridnya. Menambahkan pelatihannya selama bertahun-tahun keterampilan alkimisnya mungkin telah mencapai tingkat yang mendalam dan tidak terduga. Xiaoyan pun mengangguk dan menyadari semua yang dikatakan oleh gurunya. Xiaoyan pun secara alami tidak akan meremehkan lawan yang berada di hadapannya. Sementara itu di sisi lain kepala klan Yao di kursi pemimpin dan tetua Wan Huo saling bertukar pandangan. Mereka menemukan bahwa keduanya saat ini mengerutkan kening mereka. Jelas kedatangan Hunzi tanpa diundang ini telah melebihi harapan mereka. Klan Yao selama ini selalu menjaga jarak dengan klan Hun. Terlebih lagi menambahkan hilangnya kasus misterius dari klan Ling dan klan Xi. Klan Yao, klan Lei dan klan Yan mulai bertindak lebih berhati-hati dengan klan Hun dan klan Gu. Oleh karena itu hati mereka merasa tidak senang ketika mereka melihat bahwa Hunzi benar-benar datang tanpa diundang. Sementara itu di langit Hunzi meletakkan kedua tangannya di belakang saat ia berdiri. Matanya pun segera beralih ke Yao dan saat ia mulai tertawa dan berbicara. Ia berkata sepertinya teman-teman dari klan Yao tidak menyambut dirinya. Hal ini sepertinya tidak cocok dengan reputasi dari klan Yao yang suka menjamu tamu. Menanggapi hal itu tetua Wan Huo pun segera menjawab dengan suara yang dalam. Ia berkata bahwa klan Yao tidak mengundang Hunzi. Apalagi klan Hun dan klan Gu saat ini tidak memiliki hubungan dengan klan kuno lainnya. Tindakan Hunzi ini tidak seperti sebelumnya. Dengan begitu hal ini mungkin memperdalam keraguan yang mereka rasakan terhadap klan Hun. Menanggapi hal itu Hunzi pun tersenyum dan berkata justru kedatangan ia kesini karena ia tidak takut klan Yao akan memperdalam keraguannya terhadap klan Hun. Selain itu upacara pengobatan ini dianggap sebagai pertemuan alkemis terbesar di benua. Oleh karena itu ia juga tertarik dengan posisi alkemis top yang berada di benua. Jika tetua Wan Huo memiliki kualifikasi untuk memberi Hunzi kualifikasi yang terbaik maka ia akan segera pergi. Kata-kata Hunzi ini segera menyebabkan beberapa sesepu dari klan Yao berteriak marah. Sementara itu Yaudan hanya tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Yaudan berkata bahwa klan Yao tidak memenuhi syarat untuk memberi Hunzi nama alkemis top di benua. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk mendapatkan nama ini adalah keahlian alkemis diri sendiri. Karena Hunzi sangat tertarik dengan nama alkemis top di benua itu maka ia harus tetap di sini. Klan Yao bukanlah klan yang meremehkan tamunya. Selama Hunzi mematuhi aturan dari klan Yao maka ia adalah tamu dari klan. Jika tidak bahkan jika Hunzi adalah kepala alkemis dari klan Hun. Ia mungkin harus campur tangan dan menahan Hunzi. Niat membunuh yang tajam melintas di wajah tua Yaudan ketika ia berbicara sampai saat ini. Kekuatan kepala klan menyebabkan seseorang diam-diam merasa tersepona. Sementara itu sesepu klan Yao di sekitarnya juga terkejut ketika ia mendengar bahwa Yaudan akan membiarkan Hunzi tetap tinggal. Mereka pun segera berkata kepada kepala klan bukankah ini sedikit tidak pantas. Yaudan pun segera berkata bahwa upacara pengobatan adalah kegiatan termegah dalam klan Yao. Mereka tidak bisa begitu saja mengusir tamu di depan begitu banyak orang tanpa alasan. Hal itu akan membuat orang berpikir bahwa klan Yao telah bertindak sombong. Meskipun mereka harus berhati-hati terhadap klan Hun, saat ini ada banyak orang berkumpul di alam Yao ini. Yaudan secara pribadi akan mengawasinya dengan cermat. Jika ada yang salah maka ia secara pribadi akan menyerang dan membunuhnya. Mendengar desakan dari Yaudan semua orang pun akhirnya hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Sementara itu Hunzi pun tertawa pelan dan berkata kepala klan Yao dan benar-benar murah hati. Tubuhnya pun segera bergerak dan ia muncul di kursi batu di depan banyak pasang mata. Posisi ini secara kebetulan tidak jauh dari Yao Lao dan Xiao Yan. Mata Hunzi pun segera beralih ke kursi batu sebelum mendarat di Yao Lao. Ia segera berkata bahwa Yao Chen telah menerima murid yang baik. Meskipun ia tetap jauh di dalam alam Hun, namun nama murid Yao Chen benar-benar masih sangat terkenal. Senyum aneh pun segera muncul di sudut mulutnya setelah ia berbicara. Sementara itu Yao Lao pun tersenyum sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya saat ia mulai menjawab. Yao Lao berkata siapa yang bisa dibandingkan dengan Hunzi yang telah mengkhianati gurunya dan menghancurkan leluhurnya dalam hal keterkenalan. Hunzi pun hanya tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia telah menjadi anggota klan Hun sejak ia lahir dan memiliki garis keturunan klan Hun. Masalah menghancurkan leluhurnya tidak ada hubungan dengan dirinya. Sedangkan untuk mengkhianati gurunya, ia tidak pernah menganggap si tua bodoh itu sebagai gurunya. Setelah itu kedua matanya pun segera menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya saat ia menatap ke arah Yao Lao. Ia pun dengan santai berkata kepada Yao Lao bahwa Yao Lao seharusnya berterima kasih kepadanya. Jika Yao Lao tidak menarik perhatian Hunzi pada saat itu agar Yao Lao bekerja untuk klan Hun, jiwa Yao Lao akan hancur sejak lama. Dengan begitu bagaimana mungkin Yao Lao akan mendapatkan waktu untuk menunggu muridnya menyelamatkan dirinya. Namun semua itu tidak menjadi permasalahan. Karena Yao Lao telah melarikan diri maka yang perlu klan Hun lakukan hanyalah menangkap Yao Lao kembali. Pada saat itu Sky Mansion Alliance atau apapun itu pada akhirnya akan mengerti betapa menakutkan ya klan Hun. Ekspresi Yao Lao pun seketika berubah menjadi suram setelah mendengar kata-kata ini. Sementara itu ekspresi Xiaoyan di samping tidak berubah. Xiaoyan tertawa pelan tetapi tidak berbicara namun dengan gelombang acak dari lengan bajunya. Raja Utara di samping Xiaoyan tiba-tiba melesat ke depan. Ia pun segera muncul di samping Hunzi dalam sekejap. Tendangan tajam dan kejam segera mengantam Hunzi seperti pisau tajam besar. Serangan yang tiba-tiba datang ini bahkan membuat Hunzi kaget untuk sesaat. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar begitu kejam. Xiaoyan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum akhirnya menyerang. Namun Hunzi ini bukanlah orang biasa dan ia pun segera mendengus dingin sebelum akhirnya ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Sosoknya pun segera menghilang secara aneh. Kali berikutnya ia muncul ia telah berada di kursi batu di kejauhan. Tendangan Raja Utara pun segera menghancurkan meja batu dan kursi menjadi debu. Setelah itu ia pun segera bergegas kembali ke samping Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa orang-orang dingin yang telah menghianati guru mereka harus menjauh dari Xiaoyan. Menanggapi hal itu senyum dingin pun segera muncul di wajah Hunzi saat ia duduk di kursi batu yang agak jauh. Fluktuasi energi yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya saat ia menatap Xiaoyan. Menyadari hal tersebut Yao dan yang duduk di kursi pemimpin pun segera mengambil sikapnya. Ia segera berkata kepada Hunzi bahwa hari ini adalah upacara besar dari klan Yao miliknya. Perkelahian dilarang di tempat ini. Mereka yang melanggar aturan akan dikeluarkan dari alam Yao. Senyum di wajah padat Hunzi pun segera melebar setelah ia mendengar perkataan tersebut. Ia berkata karena kepala klan Yao dan telah membuka mulutnya maka ia secara alami akan mendengarkan. Yao dan pun akhirnya mengabaikan ekspresi Hunzi. Matanya perlahan menyapu sekelilingnya dan matanya berhenti saat mereka menyapu ke arah Xiaoyan. Setelah itu suara acu-tacunya perlahan menyebar seperti guntur saat bergemal di sekitar puncak gunung. Ia berkata bahwa ini sudah waktunya dan biarkan upacara pengobatan dimulai. Di sisi lain Yao pun merasakan suhu stadion tiba-tiba naik sebelum akhirnya tertawa. Yao berkata akhirnya hal ini akan dimulai. Xiaoyan pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Yao. Setelah itu Yao pun segera berkata selain dari Xiaoyan kemungkinan Hunzi, Senong, dan tetuawan Huo akan berpartisi sapi dalam upacara ini. Ketiga individu ini semuanya adalah orang-orang yang luar binasa. Dalam hal pengalaman bahkan Yao sangat kurang jika dibandingkan dengan mereka. Xiaoyan pun melirik Yao dan di kursi pemimpin dan bertanya apakah Yao dan tidak berpartisi sapi. Yao pun segera tertawa dan berkata menjadi kepala aklan ia secara alami harus mengenakan kebanggaan yang sesuai dengan gelarnya. Namun meskipun begitu, keterampilan alkemis yang dimilikinya tidak lebih lemah dari mereka berempat. Xiaoyan pun mengangguk dan secara alami mengerti maksud dari Yao. Sementara Xiaoyan dan Yao Lao mengobrol, Yao dan yang berada di kursi pemimpin pun perlahan berdiri. Pada saat ini semua mata yang hadir segera berkumpul padanya. Ia pun segera tertawa dan berkata bahwa makanan pembukaannya sudah habis. Akhirnya tiba saatnya acara inti akan segera dimulai. Diri tua ini mengerti apa yang difikirkan oleh semua orang. Akan ada empat orang yang bertanding dalam medisinal seremoni ini. Yao dan yakin semua orang di sini telah mengenal keempat orang ini. Pemenang terakhir di antara mereka akan mendapatkan gelar alkemis top di benua. Yao dan berpikir tidak ada yang keberatan dengan pemenang yang mengambil gelar tersebut. Yao dan pun segera memerintahkan keempat sosok yang akan bertanding untuk naik ke atas panggung. Akhirnya sosok Hunzi pun memimpin untuk naik ke atas. Setelah itu Wan Huo dan Shen Nong pun segera menyusul di belakangnya. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya segera berputar di atas ketiga sosok tersebut. Mereka masih mencari siapakah orang terakhir yang akan ikut bertanding. Sementara itu Xiaoyan tersenyum saat ia berdiri di depan banyak pasang mata tersebut. Tubuh Xiaoyan pun segera bergetar saat bayangan muncul. Tubuhnya pun sekitika muncul di langit saat tawa yang jelas segera menyebar. Xiaoyan segera berkata bahwa ia telah lama mendengar bahwa sesepuh Hunzi telah mencuri keterampilan dari Pill Tower. Sekarang Pill Tower juga merupakan anggota dari Sky Mansion. Menjadi seseorang dari Sky Mansion, Xiaoyan ingin mewakili Pill Tower dalam menantang tetua Hunzi. Silakan coba yang terbaik untuk memberi Xiaoyan pelajaran. Banyak orang diam-diam mulai berkeringat setelah mendengar tawa jelas dari Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan ini benar-benar sangat mengerikan. Tampaknya Sky Mansion Alliance dan klan Hun memang saling membenci. Sementara itu Hunzi pun tertawa samar tetapi wajahnya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan memiliki lidah yang setajam silid. Jika Xiaoyan ingin menentang Hunzi, bahkan gurunya yang bernama Yao Chen tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Xiaoyan pun hanya membelai dagunya sebelum akhirnya berkata bahwa gurunya berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan harus bisa menghadapi Hunzi. Oleh karena itu tidak perlu baginya untuk ikut campur tangan. Hunzi pun tertawa pelan sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka ia menjadi sangat penasaran. Setelah itu ia pun berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dengan gelombang lengan bajunya api hitam meletus dari tubuhnya ke segala arah. Api itu segera membentuk kuali hitam besar setinggi seribu meter di langit di depannya. Ada kekuatan melahap aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali api. Xiaoyan tetua Wan Huo dan sosok tua Senong tiba-tiba memfokuskan mata mereka. Mereka berteriak dengan suara yang dalam saat mereka melihat kuali api yang terbentuk oleh api hitam ini. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah nihiliti di pouring flame. Senong pun segera mengerutkan keningnya dan berkata tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu benar-benar mendarat di tangan klan Hun. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram saat ia melihat kuali hitam tersebut. Menjadi salah satu tetua dalam dunia alkemis, ia jelas menyadari kekuatan dari nihiliti di pouring flame. Sementara itu Hunzi pun tersenyum ketika ia melihat Xiaoyan dan dua orang lainnya yang terjekut. Ia segera memerintahkan semuanya untuk memanggil api surgawi yang ada di dalam tubuh masing-masing. Nihiliti di pouring flame miliknya memiliki selera makan yang tinggi. Sementara itu Xiaoyan pun dengan lembut tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa itu hanyalah benih api dari nihiliti di pouring flame. Namun Hunzi benar-benar bertindak begitu mendominasi. Hunzi pun seketika menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar nada bicara Xiaoyan. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa mengidentifikasi api secepat ini. Namun tak lama setelah itu ia pun langsung tertawa. Xiaoyan mampu mengenali nihiliti di pouring flame miliknya tetapi Xiaoyan tidak menyadari bahwa nihiliti di pouring flame miliknya bukanlah benih api biasa. Sementara itu di sisi lain tetua Wanhuo pun dengan dingin mendengus. Ia pun segera berkata apakah Hunzi bisa menelan api surgawi mereka akan tergantung pada kemampuannya. Ia pun segera melambaikan lengan bajunya. Angin hitam samar-samar berputar darinya. Angin liar dengan cepat bergerak di udara. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati hal ini bukanlah angin kencang melainkan api misterius. Xiaoyan pun sedikit terkejut saat ia melirik api angin liar yang telah dipanggil oleh tetua Wanhuo. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa ini adalah 9 sirin wind flame. Ini bukanlah pertama kalinya Xiaoyan melihat 9 api angin yang tenang. Ketika Xiaoyan bertemu dengan Yao Xingji pada saat itu, Yao Xingji telah membawa api surgawi ini. Tetapi dari kelihatannya sepertinya api surgawi ini telah diambil kembali. Sementara itu di sisi lain, Shen Nong pun tertawa terbahak-bahak setelah melihat tetua Wanhuo memanggil api surgawi. Tongkat di tangannya dengan lembut segera menekan ruang kosong. Ia pun tertawa sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya maka diri lansia ini juga harus ikut tampil. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tongkat di tangannya pun menyala sendiri tanpa adanya nyala api. Api hijau seperti cairan pun segera perlahan naik. Akhirnya itu membengkak dengan angin dan lapisan demi lapisan kabut naik dari api seperti cairan hijau. Kejutan pun segera melintas di mata Xiaoyan saat ia mengamati kekuatan hidup yang menyebar. Ekspresi aneh melintas di matanya ketika ia menyadari bahwa ini adalah api surgawi yang berada di peringkat kelima di peringkat api surgawi. Ini adalah api Life Spirit Flame. Life Spirit Flame menduduki peringkat kelima di peringkat api surgawi. Api surgawi ini sangat misterius karena sebagian besar api dipenuhi dengan kekuatan penghancur meskipun bentuknya banyak. Namun api roh kehidupan ini tidak menunjukkan kekuatan penghancur yang terlalu kuat. Sebaliknya api ini dipenuhi dengan kekuatan hidup. Ada desas-desus bahwa ketika api surgawi seperti itu digunakan, benih bahan obat apapun di dalamnya akan tumbuh dan tumbuh dengan cepat. Dengan kata lain seseorang tidak perlu khawatir mencari bahan obat dengan api surgawi seperti itu. Selain itu api roh kehidupan ini dianggap sebagai api umur panjang. Orang yang mendapatkannya akan memiliki umur yang sebanding dengan binatang ajaib yang terkenal karena umur panjang. Tetapi satu-satunya kelemahan dari api ini adalah ini tidak cocok untuk pertempuran. Api ini tidak akan benar-benar meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Tak lama setelah itu mata senong pun tiba-tiba mendarat di Xiaoyan saat ia tertawa. Ia pun segera berkata bahwa ia telah mendengar teman muda Xiaoyan ini telah menaklukan purifying demonic lotus flame seperti yang dikabarkan. Ia sangat ingin tahu apakah ini benar-benar terjadi. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia hanyalah beruntung. Cahaya api pun segera muncul di bahu Xiaoyan. Yiwa segera muncul dalam sekejap dan segera matanya mengungkapkan ekspresi jijik saat ia melihat tiga kelompok api surgawi lainnya yang berada di langit. Satu-satunya api surgawi yang bisa muncul dalam bentuk seperti itu adalah Yiwa. Beberapa orang di langit pun mengungkapkan ekspresi yang sedikit berbeda saat melihat Yiwa di bahu Xiaoyan. Mata mereka menjadi sedikit serius setelah menyadari bahwa ini adalah roh api surgawi. Mereka bisa merasakan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia di dalam tubuh Yiwa. Menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia alkemis, mereka secara alami memahami apa yang diwakili oleh roh api surgawi kepada seorang alkemis. Konstitusi api surgawi yang legendaris akan memungkinkan api surgawi di tangan roh mencapai tingkat yang hampir sempurna. Tingkat itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang telah mencapai keadaan surgawi sempurna tidak dapat dibandingkan dengannya. Sementara itu di sisi lain mata Hunzi berkedip sementara rasa dingin melonjak di dalamnya. Ia berkata bahwa klan Hun telah menargetkan purifying demonic lotus flame selama bertahun-tahun tetapi secara tak terduga akhirnya mendarat di tangan Xiaoyan. Hal itu tidak menjadi permasalahan karena hal ini cepat atau lambat akan diambil kembali oleh klan Hun. Di sisi lain Xenon segera mempelai jangkutnya dan tertawa sebelum akhirnya berkata teman muda Xiaoyan benar-benar diberkati. Saat itu diri tua ini pernah mencoba untuk menaklukkan purifying demonic lotus flame. Namun ia hampir terbunuh saat ia berada di alam api iblis. Xiaoyan pun hanya tersenyum setelah mendengar perkataan dari semuanya. Tak lama setelah itu Yaudan di kursi pemimpin segera menarik tatapan irinya dari Yiwa. Ia pun segera berbicara dengan suara yang jelas jika mereka berempat sudah siap maka tolong buka kuali dan perbaiki pil obat masing-masing. Xiaoyan pun tertawa samar setelah mendengar perintah ini. Yiwa di bahunya segera melebarkan mulutnya dan kuali api merah muda seukuran ibu jari terbang keluar. Kuali pun segera membengkak bersama dengan angin dan berubah menjadi kuali api setinggi seribu meter dan melayang di langit. Banyak naga api berlama-lama di sekitar kuali api. Raungan naga yang rendah dan dalam bergema darinya dan dalam sekejap suhu stadion dengan cepat naik.